Ini adalah Australia, sebuah benua di mana salah satu produksi ayam terbesar di dunia terjadi. Pertanakan ayam di Australia merupakan industri yang sangat penting bagi perekonomian negara tersebut. Ayam merupakan sumber protein penting yang sangat baik bagi manusia, sehingga permintaan akan daging dan telurnya selalu tinggi. Di Australia, pertanakan ayam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir dan menjadi salah satu sektor pertanakan yang paling produktif. Pada tahun 2022, diperkirakan terdapat sekitar 1.500 pertanakan ayam berskala besar di Australia. Sementara, untuk pertanakan skala kecil jumlahnya diperkirakan mencapai 3.700 dengan total populasi sekitar 645 juta ekor ayam per tahunnya. Pertanakan ayam di Australia terdiri dari dua jenis, yaitu pertanakan ayam pedaging dan pertanakan ayam petelur. Pertanakan ayam pedaging di Australia biasanya menggunakan sistem kandang tertutup atau kandang terbuka yang dilengkapi dengan ventilasi, pemanas, dan pendingin udara yang baik. Kandang tertutup memberikan perlindungan terhadap kondisi cuaca yang ekstrim dan serangan predator. Sementara, kandang terbuka memberikan akses yang lebih baik terhadap sinar matahari dan udara segar. Keduanya dilengkapi dengan pakan dan minuman yang memadai. Sejak tahun 1950-an, orang Australia memiliki hubungan asmara yang baik dengan ayam. Namun, baru pada tahun 1968 ketika sebuah restoran kecil bernama Kentucky Fried Chicken atau KFC datang ke Australia, permintaan akan daging ayam benar-benar meningkat. Antara tahun 1970-1971, KFC membuka 75 toko di seluruh Australia. Ini berdampak besar pada konsumsi ayam. Selama periode yang sama, produksi daging ayam di Australia meningkat sebesar 38 persen. Saat ini, nilai kotor produksi daging ayam Australia adalah 3 miliar dolar Australia per tahun, nilai yang setara dengan 30 triliun rupiah. Statistik yang dikeluarkan oleh Safe Food Queensland mencatat bahwa pada tahun 2021, Australia memproduksi 1,2 juta ton daging ayam. Rata-rata orang Australia mengkonsumsi 47 kilogram daging ayam per orang setiap tahun, menjadikannya protein daging yang paling banyak dikonsumsi di atas daging sapi, domba, dan kambing. Berbeda dengan industri daging lainnya, bagaimanapun, daging ayam Australia difokuskan terutama untuk pasar domestik, dengan sangat sedikit yang diekspor ke luar negeri. Pada tahun 2019 sampai 2020, total nilai ekspor daging ayam Aussie adalah 85 juta dolar Australia, dengan Papua New Guinea dan Indonesia sebagai pasar ekspor terbesar dalam hal volume dan nilai. Industri daging ayam memberikan lebih dari 15 ribu lapangan pekerjaan bagi penduduk Australia. New South Wales adalah negara bagian penghasil daging ayam terbesar, menyumbang 32 persen dari total produksi nasional Australia. Queensland adalah yang terbesar kedua, menghasilkan sekitar 21 persen daging ayam Australia, dan menyumbang lebih dari 580 juta dolar bagi perekonomian negara bagian tersebut. Industri ini tetap menjadi salah satu yang tumbuh paling cepat di Queensland. Ini adalah salah satu peternakan ayam skala menengah di Queensland. Di sini, pemilik peternakan sedang menyambut ribuan anak ayam berusia satu hari dari inkubator, untuk dibesarkan selama 5 sampai 7 minggu ke depan. Pada tahun 2021, ada hampir 200 peternakan daging ayam di Queensland, dengan 13 pengolahan daging unggas terakreditasi sebagai tempat pengolahan produksi pangan yang aman. Peternakan ayam biasanya terletak dalam jarak maksimal 200 km dari pabrik pengolahan, untuk meminimalkan tekanan stres karena transportasi pada ayam. Kebanyakan pengolahan daging ayam berskala besar di Australia terletak dalam radius 50 km dari kota, di mana akses tenaga kerja lebih mudah dan biaya distribusi serta transportasi dapat dikurangi. Berlawanan dengan kepercayaan populer, tidak ada hormon yang diberikan atau digunakan kepada ayam di Australia yang diperuntukkan untuk konsumsi manusia. Nyatanya, hormon sudah tidak digunakan lagi dalam seluruh industri daging unggas Australia selama lebih dari 40 tahun. Pertumbuhan unggas yang cepat terjadi secara alami karena pembiakan selektif dan nutrisi yang optimal. Selain itu, ayam pedaging Australia tidak dipelihara dalam kandang biasa, tapi mereka dibesarkan di kandang yang luas dengan kontrol suhu dan lingkungan yang baik. Bahkan, sebagian industri daging ayam Australia juga membesarkan ayam mereka dengan sistem free range. Free range adalah istilah yang mengacu pada metode peternakan, di mana hewan dapat berkeliaran dengan bebas di luar ruangan, alih-alih dikurung di kandang selama 24 jam sehari. Di Indonesia, teknik ini terkadang dikenal sebagai sistem ternak kumbaran, yang juga berlaku untuk peternakan sapi, domba, kambing, dan sebagainya. Sementara itu, peternakan ayam petelur di Australia biasanya menggunakan kandang yang lebih rumit dibandingkan dengan peternakan ayam pedaging. Kandang ini dilengkapi dengan tempat bertelur, pakan, dan minuman yang memadai, serta perlindungan terhadap predator. Ayam petelur di Australia biasanya merupakan ras khusus petelur yang menghasilkan telur berwarna coklat atau putih dan digunakan untuk menghasilkan telur yang dikonsumsi langsung atau untuk bahan baku makanan lainnya. Di Australia, peternakan telur ayam diatur oleh peraturan ketat dari pemerintah untuk memastikan kesejahteraan hewan dan kualitas telur yang dihasilkan. Pedoman tentang ukuran dan desain kandang serta kebersihan kandang harus diikuti. dan ayam harus menerima perawatan medis dan kesehatan yang memadai. Selain itu, telur harus menjalani proses pengujian yang ketat untuk memastikan kualitas dan keamanannya sebelum dijual ke konsumen. Peternakan telur ayam di Australia juga terus berinovasi dalam penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sistem otomatisasi seperti pemberian pakan otomatis serta pemantauan suhu dan kelembaban telah digunakan untuk memudahkan pemeliharaan ayam dan meningkatkan kualitas telur yang dihasilkan. Selain itu, praktek-praktek ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, pengolahan limbah, dan pengurangan emisi gas rumah kaca juga semakin diprioritaskan. Peternakan ayam petelur di Australia menghasilkan rata-rata 16,9 juta telur setiap hari untuk memberi makan bangsa yang setara dengan 6 miliar butir telur setiap tahun. Sejauh ini, Australia hanya berusaha memenuhi permintaan telur ayam dalam negeri mereka dengan rata-rata satu orang Australia mengkonsumsi sekitar 247 butir telur ayam per tahun. Industri peternakan telur terdiri lebih dari 800 bisnis di seluruh Australia yang mendukung lebih dari 3.800 lapangan pekerjaan. Ini mencakup beragam bisnis, mulai dari peternakan skala besar yang terintegrasi secara vertikal dengan kontrol pemeliharaan, produksi, penilaian, pengepakan, dan transportasi hingga peternakan skala kecil yang hanya menjual ke pasar lokal. Ada 4 sistem peternakan telur utama yang digunakan di Australia yaitu Free Range, Sistem Full Kandang, Born Late, dan Organic. Peternakan telur Free Range adalah peternakan di mana ayam petelur memiliki akses keluar ruangan pada siang hari tetapi tetap ditempatkan dengan aman dan nyaman di kandang pada malam hari. Untuk diklasifikasikan sebagai peternakan telur Free Range, ayam harus memiliki akses yang berarti dan teratur keluar ruangan selama siang hari. Peternak memfasilitasi hal ini dengan membuka pintu kandang setiap pagi dan menutupnya pada sore hari saat ayam sudah kembali ke dalam. Peternakan Full Kandang atau terkadang dipresetkan sebagai mesin petelur adalah peternakan telur di mana ayam sepenuhnya ditempatkan dalam kandang selama 24 jam. Di sini ayam melakukan seluruh aktivitas dalam ruang vertikal sempit dengan pergerakan yang terbatas di mana di ruang-ruang kecil itu ayam makan, buang air, dan bertelur. Namun peternakan Full Kandang di Australia harus memenuhi standar yang ditentukan seperti memiliki kontrol suhu, kebersihan, pemberi makan otomatis, penyiram otomatis, ventilasi, pencahayaan, serta pengumpul telur dan kotoran yang semuanya otomatis. Bornlet atau telur tanpa sarang merupakan kebalikan dari peternakan Full Kandang atau mesin petelur. Meskipun sama-sama ditempatkan dalam kandang, namun di sini ayam-ayam betina bebas untuk berkeliaran di dalam kandang yang luas. Di sini para ayam ditempatkan di kandang besar dengan pengontrol suhu. Ayam betina dapat berkeliaran dengan bebas di dalam kandang, bersosialisasi dan bertengger, tanpa ancaman predator atau paparan elemen berbahaya dari luar. Kandang yang digunakan untuk menghasilkan telur dalam sistem ini dapat memiliki panjang lebih dari 100 meter, lebar rata-rata 25 meter, dan dapat menampung hingga 30 ribu ayam. Kandang ini biasanya bertingkat, sehingga ayam dapat bergerak secara vertikal dan menggunakan seluruh ruang di dalamnya. Lantainya bisa berupa permukaan keras yang ditutupi sampah organik seperti sekam, jerami, atau serbuk gergaji. Ayam betina bertelur di kotak sarang dengan kemiringan lembut, sehingga telur yang rapu menggelinding ke sabuk konveyor. Ada juga sabuk kotoran otomatis yang memindahkan kotoran ayam ke tempat penyimpanan untuk dikemas dan dapat digunakan sebagai pupuk alami. Pakan dan air terletak di tengah kandang di mana ayam merasa aman dan terlindungi. Sementara yang terakhir adalah sistem peternakan ayam petelur organik. Dalam sistem peternakan telur ayam organik, peternak tidak boleh menyemprot atau menggunakan bahan kimia di dalam maupun di luar ruangan tempat ayam berkeliaran. Dan ayam harus diberi makan biji-bijian yang ditanam tanpa pesticida, herbicida, atau pupuk sintetis. Telur organik berasal dari ayam yang bebas berkeliaran di area luar ruangan pada siang hari dan dikurung dengan aman di kandang pada malam hari. Perbedaan utama antara organik dan free range adalah telur organik diproduksi tanpa menggunakan bahan kimia apapun. Di Australia, telur organik hanya menghasilkan sekitar 7% dari penjualan telur supermarket di Australia dan pertumbuhan telur organik sudah cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Terlepas bagaimanapun bentuknya, peternak ayam di Australia, baik itu industri daging maupun telur, mereka selalu dituntut untuk menerapkan praktek ramah lingkungan dalam kegiatan peternakannya. Mereka menggunakan teknologi yang efisien dalam penggunaan air dan energi dan memastikan pengolahan limbah yang baik untuk mengurangi dampak lingkungan. Kualitas telur dan daging ayam di Australia diawasi secara ketat oleh pemerintah dan dinas kesehatan melalui standar keamanan pangan yang ketat. Telur dan daging ayam yang dihasilkan di Australia harus memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tinggi sebelum dijual ke konsumen. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa telur yang dikonsumsi oleh masyarakat aman dan sehat. Bagaimana menurut Anda informasi tentang peternakan ayam di Australia dalam video ini? Sistem peternakan seperti apa yang menurut Anda paling baik? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan saya akan sangat senang untuk membacanya. Terima kasih.